Halo guys selamat datang di prosok GRS 2006 nah hari ini saya mau ngasih tip and trick guys eh gimana caranya bentar guys ini agak serius bentar guys Oh sorry nggak kelihatan jadi saya mau mau ngasih tip and trick ya gimana sih cara modal utama bakul rosok atau tukang rosok gitu guys Hai Nah apa aja alat-alat yang digunakan yang dibutuhkan tentunya dan apa aja yang disiapkan gitu guys ya kira-kira guys Nah kali ini saya mau membagikan video itu guys eh adik Oh iya guys tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun itu Corona ada apa enggak ada ya tunggu urusan nah saya mau membagikan tutorialnya ya guys bukan tutorial sih apa ya lebih ke tip ya tip and trick ya jadi alat apa aja yang kita butuhkan gitu oke yang paling utama sih ini tekad ya tekad ya tekad dari kita pribadi gitu jadi tekadnya ya terutama itu tekad kita dalam diri itu jangan malu atau jangan gengsi gitu berkata jangan gengsi dululah itu utamakan itu guys mentalnya lah yang pertama nah yang kedua modal sih guys menurut saya modal juga penting guys Kenapa penting karena kita keliling juga butuh duit tapi terserah ya tergantung daerahnya mana gitu dalam artian kalau kita misalkan keliling nih nyari rosok nih nah sedangkan orang-orang mintanya sama bawang atau piring ya kita sediain gitu tapi kalau di sini sih pakai uang saja ya toh bisa buat beli apa-apa gitu kalau bawangan nggak bisa buat beli ya mau nggak mau ya kita masak gitu kalau uang kan bisa gitu dulunya juga pakai bawang bawang berambang dia bawang merah atau piring juga disini biasanya orang-orang banyak yang ngasih piring nah terus guys yang kedua tadi modal ya yang pertama mental yang kedua modal nah yang ketiga ini jangan lupa ini nah yang ketiga itu ini guys alatnya guys ini paling penting ini apa ini timbangan guys timbangan ini kalau bisa teman-teman bisa lihat ini satuannya ada dua ya yang satu kilogram yang satu lbs apa itu lupa saya nah ini guys ini tuh kalau eh kilogram sampai 50 kg guys nah teman-teman bisa pakai ini juga untuk pemula bisa pakai ini walaupun senior juga masih bisa pakai ini dibangan yang gantung seperti ini ini simple murah juga fungsional ya maksudnya ergonomis gitu bisa dibawa kemana-mana bahkan bisa dikantongin bahkan bisa di kalungin gini ya tapi jangan gini aku mati gue ya ini timbangan yang penting guys terserah sih mau timbangan seperti ini atau timbangan duduk itu yang kayak di pasar itu nanti saya kasih gambar terserah sih gambar timbangan yang timbannya ada timbannya saat on wrong on tolong on sampai 1 kilo itu ya tengah kilo 1 kilo nah itu guys itu juga kalau mau pakai itu juga bisa guys kau itu buat nimbang bawang ya tapi kalau rosokan gini ya lebih ke apa ya sepis karena spisnya kan kalau teman-teman bisa lihat kan rosokan spisnya doang ya pabotnya nggak ada nah seperti ini ini kan kalau timbangan duduk kan nggak bisa tuh ini kita ngomongin keliling ya ntar guys Nah timbangan seperti ini ini ergonomis banget nah yang ketiga itu yang pastinya kerdaraan ya terserah mau pakai motor atau untel ya atau sebelah pancal itu saya sarani sih pakai motor aja yang benar nggak capek dan motornya itu dikasih rengkek kalau di tuban itu namanya rengkek guys deh deh namanya rengkek kalau di sini rengkek kalau di tempat kalian nggak tahu apa ini tak kasih lihat nah ini guys nah ini ini juga penting kenapa ya bisa muat banyak gitu loh nah rengkeknya seperti ini Hai tapi terserah ya mau pakai beca atau apa walaupun kecil ini bisa muat banyak guys nah caranya muat banyak itu ya pertama kita kasih taruh sini satu itu dua letumpuk lagi ini bisa sampai tinggi tapi jangan overload ya utamakan keselamatan kerja juga guys nah yang kedua itu caranya dikasih paku seperti ini guys lihat nah kerdis paku seperti ini nanti gangsinya kita cantolin jadi bisa banyak gitu guys dicantolonang kini nangkini nangkono bisa dikaitkan-kaitkan gitu loh jadi muat banyak guys tapi yang penting keselamatan takutnya overload tapi kita nggak bisa lihat ke belakang gitu guys oke itu aja sih yang ketiga oke kita kembali nah mungkin itu ya triknya ya modalnya ya yang yang satu tekat menurut saya kalau kita tekat kuat dan tentunya ilmunya juga ya harus harus mumpuni guys oke guys jadi itu tip and triknya menurut saya nah oke guys jadi itu aja tip and triknya yang penting tahu teorinya ya guys maksudnya jenis-jenisnya kita pelajari dulu abis itu modal udah dapet baru kita berani terjun oke sekian dulu video kali ini saya pamit undur diri semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa subscribe ya guys oke thank you for watching say you goodbye bye